Ketika orang Israel mendengar deru kereta perang, maka takutlah mereka dan diambil batu dan mereka mau bunuh Musa. Dan itu menjadi semua cara kita berpikir, saya gak ngerti Tuhan loh Pak, bagus, jangan-jangan kalau lu ngerti lu yang Tuhan. Tuhan kayak apa ya, gak bisa yang kamu kenal hari ini besok lain kok, makanya kita menyanyi dia buka jalan saat dia ada jalan. Terus Tuhan bilang buat Musa, Musa angkat tongkatmu belah laut ini, itu yang kita baca tadi. Barusan mereka ngomel sama Tuhan tiba-tiba, wow Tuhan buka jalan, mereka jalan, tapi bukan untuk mereka jalan di tanah itu. Kamu mesti baca baik-baik, Firon pun jalan di tanah yang sama. 600 kereta perang jalan di jalan yang sama, mau bunuh mereka. Nah ini pertanyaan ceologis, semua orang percaya, kenapa Tuhan izinkan musuh ada di jalan yang dia buka untuk kita? Tuhan buka jalan buat kamu, tapi musuh diizinkan masuk di situ. Kita enggak tahu, sering kita ingin tahu dulu, kita ingin mengerti baru taat. Tidak, Tuhan izinkan musuh berjalan di tempat yang Tuhan berikan buat anak-anaknya. Jawabannya sederhana, Tuhan izinkan musuh ada di jalan yang dia buka untuk kamu. Supaya musuh lihat dari dekat bagaimana caranya Tuhan melindungi kamu. Terima kasih.